Di balik bentuknya yang mungil, Puffin menyimpan banyak kemampuan luar biasa. Mulai dari membawa banyak ikan sekaligus dengan paruhnya, hingga menyelam dengan kedalaman puluhan meter. Puffin merupakan spesies burung laut yang dijuluki sebagai biarawan kecil. Dari arti demikian, karena bagian atas kepala mereka memiliki tudung seperti biarawan, sekaligus menjadi satu-satunya spesies Puffin yang hidup di samudera Atlantik Utara. Puffin adalah bagian dari keluarga auk atau spesies burung laut yang hidup di belahan bumi utara yang terbiasa menggunakan sayapnya untuk berenang. Pola bulu yang hitam putih, serta kemampuannya berenang membuat Puffin sering disamakan dengan pinguin, padahal keduanya merupakan spesies yang berbeda. Puffin memiliki sayap pendek yang sangat cocok untuk berenang, mereka mengepakkan sayap tersebut saat berada di air, guna mendorong badan mereka ke depan sambil menggunakan kakinya untuk mengontrol arah. Bulu kedap air memungkinkan mereka untuk bertahan lebih lama saat mengapung di lautan. Puffin dapat menyelam hingga kedalaman 60 meter selama 2 menit untuk memaksimalkan peluang menangkap banyak ikan, baik untuk diri sendiri maupun untuk anak-anaknya. Sebagai burung laut yang memangsa ikan kecil, Puffin benar-benar berenang menggunakan sayap, seperti saat mereka terbang. Selain digunakan untuk berenang Puffin menggunakan sayap tersebut untuk terbang. Hal ini menjadi pembeda antara Puffin dengan pinguin. Burung ini memiliki paru yang cukup besar dan unik, yang dengan paru itu mereka dapat membawa hingga 12 ikan kecil, sekaligus Puffin memiliki bagian yang sangat kasar pada ujung lidahnya. Lidah tersebut dapat berfungsi menahan ikan, dan secara bersamaan mendorongnya pada bagian runcing mulut. Tempat mangsanya disimpan, sembari terus berburu ikan. Kemampuan ini dapat membantu Puffin membawa hingga 1 lusin ikan, untuk dibawa pada anak-anaknya. Burung ini lebih memilih memberi makan anak-anaknya dengan mangsa yang baru ditangkap. Kemampuan mengumpulkan ikan ini juga, menyelamatkan Puffin dari keharusan melakukan banyak perjalanan untuk memberi makan kepada anak-anaknya. Karena memiliki sayap yang sangat pendek, Puffin membutuhkan usaha lebih keras untuk bisa terbang. Mereka harus mengepakkan sayap sekitar 400 kali per menit, hanya untuk menjaga agar dirinya tetap terbang di udara. Tetapi ketika mereka sudah berhasil lepas landas, burung ini dapat mencapai kecepatan terbang hingga 88 km per jam. Bahkan, terkadang mereka harus menempuh penerbangan yang cukup jauh, dari sarangnya hanya untuk mencari makanan. Salah satu ciri dari Puffin, adalah paru bergaris-garis dengan warna yang sangat cerah. Namun demikian paru yang tampak dramatis tersebut bersifat musiman. Selama melaut, setiap individu Puffin melepaskan semua bagian paru yang berwarna-warni, serta tanda hitam di sekitar matanya. Biasanya, mereka menghabiskan 8 bulan dalam setahun untuk berburu ikan. Mereka terombang ambing di lautan terbuka di laut utara, dan beruntungnya Puffin memiliki bulu hitam putih tebal, yang membantu menjaga mereka tetap hangat, dalam kondisi yang sangat dingin. Di belahan bumi paling utara setelah menghabiskan musim gugur dan musim dingin di lautan, Puffin akan kembali ke daerah pesisir pada awal musim kawin di akhir musim semi. Puffin adalah tipe hewan monogami yang hidup bersama satu pasangan hingga 20 tahun. Puffin, termasuk hewan yang memiliki umur panjang. Bahkan, seringkali mereka berusia lebih dari 2 dekade. Puffin, bersarang dalam sebuah koloni besar, mereka adalah hewan yang sangat ramah, yang dapat ditemukan pada puncak tebing berumput dalam koloni luas. Yang dapat berisi hingga 2 juta individu, tetapi meskipun mereka bersarang di koloni di darat, saat berada di laut. Puffin adalah burung yang soliter di darat, mereka menggali lubang, di mana telur putih tunggal mereka akan diletakkan. Puffin hanya bertelur 1 telur per tahun, dengan 2 induk yang berbagi tugas inkubasi, di mana telur tersebut akan menetas setelah 36 hingga 45 hari. Setelah menetas, induk Puffin berbagi tanggung jawab untuk memberi makan Puffin kecil, hingga ia tumbuh menjadi dewasa. Setelah 6 minggu, Puffin muda telah siap untuk jauh dari pantai dan tidak kembali ke darat selama beberapa tahun. Saat ini, kurang lebih terdapat sekitar 4 hingga 5 juta pasang Puffin yang berkembang biak di dunia. Di mana 60 persen dari mereka, berkembang biak di Islandia. Ini berarti bahwa Islandia adalah rumah bagi lebih dari setengah seluruh populasi Puffin, setiap bulan April, sejumlah besar burung Puffin turun ke negara itu untuk berkembang biak. Yang hal ini menjadikan Islandia, sebagai salah satu tempat terbaik di dunia untuk dikunjungi. Musim panas antara Mei dan Agustus, adalah waktu yang terbaik untuk melihat burung Puffin. Dan setelah itu, mereka akan kembali ke lautan untuk mengarungi musim dingin. Terima kasih telah menonton!